Jangan lupa tolong subscribe my channel Seringkali datang atas engkau cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mendapatilah cahaya itu akan hati dipenuhi dengan rupa-rupa asar Maka pergilah itu cahaya sekira-kira dia datang Itu terjamahnya hikmah yang ke-205 ini Cahaya-cahaya dari Allah Baik cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan Seringkali cahaya-cahaya itu datang ke hati kita Datang ke hati kita Maka cahaya itu tidak mendapati di dalam hati kita itu tempat untuk bertetap Lima walaba alaihi min suwaril asar Karena sesuatu yang telah menguasai atas hati itu Daripada rupa-rupa asar Artinya cahaya itu rancak saja Menjinguk kita Rancak datang Hendak berbuat, hibak Hendak berbuat, hibak, berbulik Rancak datang, siang mau, malam mau Pagi, sore mau Cahaya itu datang ke hati kita Cuma wadah kita ini sudah hibak Nah, wadah kita ini sudah dipenuhi Dengan rupa asar Nah, apa rupa asar itu? Kahubilmal seperti cinta harta Nah, hati kita ini dipenuhi cinta kepada harta Siang, malam, pikiran kita kayak apa supaya sugih Itu dipikirkan Menghayal jadi orang sugih Temimpi-mimpi sugih Jadi hati kita dipenuhi dengan cinta harta itu Ada habis-habisnya Nah, cahaya itu masuk Sampai ke hati Tabulik Kenapa? Karena hati kita ini sudah sibuk Karena kau lagi melayani Karena kau lagi menerima Karena sibuk dengan kesibukan-kesibukannya itu Seperti mencintai harta Mencintai kedudukan Pangkat, jabatan Mencintai keluarga Mencintai anak dan selainnya Daripada dunia ini Gitu habis pikiran kita tercurah Hati kita terkuras Kesana Wakar riyah Seperti riyah Riyah Sum'ah Wal-kibri sumbo Wal-hikdi dendam Dan selain Daripada sifat-sifat yang tercela Nah, jadi hati kita ini penuh dengan demikian itu Nah, maka cahaya-cahaya yang dari Tuhan tadi Begitu melihat hati tadi dipenuhi dengan demikian itu Partahalat Dia berangkat Dia pergi Minal makanil ladhi nazalat fi Dari tempat yang dia sudah turun pada tempat itu Wahual kalbu Yaitu hati tadi Afara muhibbin rahimakumullah Kenapa hati Yang demikian tadi Kada mau ditempati oleh cahaya itu Nah, cahaya ini Kada mau tak kumpul lawan itu Kada mau tak kumpul Lawan cinta harta Cinta kedudukan Kada mau tak kumpul lawan ria Sumbung Di anna haa mutaharatun muqaddasa Karena cahaya-cahaya Tuhan tadi adalah Sesuatu yang suci Nah, sesuatu yang Yang suci Kita saja kada akan membuat Kada akan memasukkan air Kedalam cangkir Kalau di cangkir itu Ada sesuatu yang Najis Kita hendak minum misalnya Ambil cangkir Lalu cangkir Ada tahi cacak Kada jadi menumpahi kita Kada jadi menumpahi cangkir itu Kenapa? Karena cangkirnya Najis Yang dibuat ini Bakal diminum Suci Nah, cahaya-cahaya tadi itu Barang suci Barang suci Anwar ilahiyah Cahaya-cahaya dari Tuhan Mutahharatun muqaddasa Bala tastakirru Pil kalbil mudannas Digalik Nah, kada mau singgahnya Kada mau tetap Di hati yang dikuturi Dengan yang demikian tadi Nah, para muhibbin rahimakumullah Seperti orang yang hadir Di majlis ilmu Nah, seperti kita yang berhadir Berkumpul Di majlis ilmu ini Apa yang kita dengari Di majlis ilmu ini Kalam Allah Al-Quran Kalam Rasulullah Hadis-hadis Nabi Perkataan-perkataan Para hukama Ahli hikmah Dari awliya Para ulama Itu yang kita dengari Di majlis ilmu tadi Nah, semua itu adalah Anwar Cahaya-cahaya Nah, semua itu Cahaya-cahaya Pada halal kalba Irman Allah Hadis Nabi Perkataan awliya Masuk ke dalam hati kita Terima kasih Hadis Kalamul awliya Perkataan awliya Masuk ke dalam hati Kalian punya tempat Nah, kalian tempatnya Partahala minhu Pergilah dia Bahasa kitanya Masuk telinga kanan Nah, turun ke hati Hibah Penuh hati kita Keluar lagi di telinga kiri Nah, sama itu Maka keadaan orang tadi Sesudah mendengari Hadis, Qur'an Dan sebagainya tadi Sama dengan keadaan sebelumnya Sama dengan keadaan Tidak bisa mengambil Mempaat dengan demikian itu Kenapa? Karena kadah singgah Liwat saja Nah, liwat saja Kada singgah Walaupun yang demikian itu Kemasukan Qur'an Kemasukan hadis Telinga ini Walaupun itu kadah sunyi Dari barakah Dan pahala Walaupun ada saja Barakahnya Ada saja pahalanya Tapi kadah maksimal Kadah sesuai yang diharapkan Kadah sesuai yang Yang diharapkan Kita mendengar kalam Allah Masuk Inyak telinga Mengontrol hati Hatinya penuh Bulik lagi Lewat telinga kiri Itu ada saja berkahnya Ada saja pahalanya Tapi kadah sesuai Yang diinginkan Yang diinginkan itu Mestinya masuk ke dalam hati Singgah disitu Singgah bertetap di hati Itu yang diharapkan Kita baca Qur'an Baca Qur'an Baca Yasin Baca surah Waki'ah Surah Barakalladhi biyadihil muluk Baca Nah keadaan kita Sebelum dan sesudah Membaca surah itu Kadah-kadah berubah Sama Berarti bacaan itu Kadah singgah Dalam hati kita Hanya kita baca Masuk ke dalam hati Lewat Padahal waktu kita baca Qur'an itu Wah datangan Cahaya-cahaya Tuhan Sesuai apa yang kita baca Cahaya Islam Datang ke dalam hati kita Lihat hibak bulik Datang cahaya iman Lihat hibak bulik Datang cahaya ihsan Sesuai apa yang kita baca Dari kalam Allah La yantafi'u bidhalik Tidak bisa mengambil Membaat dengan Demikian itu Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share